Intro Lembaga Adat Desa Sekejam Mata Sungai Gelam Kabupaten Moro Jambi mengikuti pelatihan orientasi adat yang digelar di Sekretariat Lam Jambi pada Kamis Kehadiran peserta dari Lembaga Adat Desa yang jumlahnya mencapai 79 orang itu dipimpin langsung oleh Jawa Sungai Gelam Musliadi Ketua Lam Jambi Hasan Basri Agus memberi apresiasi terhadap kunjungan Lembaga Adat Desa Sekejam Mata Sungai Gelam itu HBA menyebut saat ini ketertarikan masyarakat terhadap adat semakin meningkat Salah satunya berkat dukungan yang selalu diberikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris Adapun kegiatan orientasi pelatihan adat ini diisi oleh Wakil Ketua Umum 3 Lam Jambi Hasan Basri Jambit Wakil Sekretaris Umum 4 Muslim dan Angkota Dewan Pakar Lam Jambi Hatam Tafsir Hasan Basri Jambit mengungkapkan salah satu materi yang disampaikan adalah mengedai kedudukan hukum adat Melayu Jambi dalam tata negara Selain itu ada pula materi tentang restoratif justis yang diisi oleh Wakil Sekretaris Umum 4 Muslim dan Undang-Undang Hukum Adat yang diisi oleh Angkota Dewan Pakar Hatam Tafsir Alhamdulillah pada hari ini Lembaga Adat Melayu Perdisi Jambi mendapat tamu dari kejamatan apa nama tadi kejamatan Sungai Gelam ada 15 desa Ketua Lembaga Adat kemudian Sekdes Kepala Desa mengambil semuanya lebih kurang 40 eh 80 lebih itu mengadakan pelatihan adat dan hari ini khusus beliau minta kepada Lembaga Adat Provinsi untuk memberikan pencerahan kepada mereka-mereka ya Alhamdulillah semua peserta ini tadi sangat entusias untuk melakukan acara ini dan kami sudah beri pembekalan kepada mereka yang pertama adalah masalah kedudukan hukum adat Melayu Jambi dalam hukum tata negara Indonesia jadi beliau ingin tahu kira-kira bagaimana kedudukan hukum adat Melayu Jambi ini di dalam hukum Republik Indonesia yang kedua itu masalah restoratif testis yang disampaikan oleh Dato' Atam Taksir kemudian ketiga itu masalah undang-undang hukum adat ataupun yang disebut dengan undang-undang melukuluh yang sudah disampaikan oleh Dato' Atam Taksir nah dari pemaparan tadi kalau kita lihat dari atusias daripada masyarakat itu sangat bagus sekali pertanyaan-pertanyaan mereka sangat berbobot berkaitan dengan keinginan mereka untuk mengembangkan adat Melayu Jambi khususnya mengenai hukum adat di desa masing-masing sementara itu mewakili seluruh lembaga adat desa dari 15 desa sekecamatan Sungai Gelam camat Sungai Gelam Musliadi mengucapkan terima kasih atas sambutan hakat yang diberikan HBA dan jajaran pengurus selam lainnya ia mengaku sangat tertarik dengan materi yang disampaikan selain menarik Musliadi mengatakan juga mendapat kebawasan dan pengetahuan baru Datuk Ketua Umum peserta pengurus yang telah memberikan materi kepada pengurus lembaga adat desa sekecamatan Sungai Gelam jumlah peserta 79 orang alhamdulillah hadir semua dan materinya sangat menarik banyak sekali diskusi tanya jawab dan kami juga berharap ke depan mendapatkan arahan dan bimbingan untuk pelestarian budaya dan meningkatkan kapasitas pengurus lembaga adat desa dalam jamatan Sungai Gelam di ke depan untuk ke depan kami berharap program target kami ke depan akan tersusun berdes terkait dengan lembaga adat desa kemudian tit adat di desa dalam hal untuk mengurus pengurus 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 untuk diketahui lembaga adat desa yang hadir di antaranya adalah dari desa Talang Kerinci Sungai Gelam Tangkit Baru Tangkit Lama Kebun Sembilan Parit Talang Balido Ladang Panjang Mekar Jaya Sumber Agung Petaling Jaya Sidomulyo Trijaya dan Mengkung Jaya Dari Jambi Zuan Danu melaporkan untuk Pocok HBA Pocok HBA Pocok HBA Pocok HBA Pocok HBA